hai 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 loges dapat project membangun gitu guys Hai nah itu atapnya kita rakit di bawah nanti akan kita naikkan sama-sama dua orang tiga orang bagus ya teman saya senior yang bisa tukang kayu bisa tukang batu bisa semuanya bisa saat ini Oh ini pakai tadi malam guys Hai dua yang singgong ini tempat rumah bapak saya di kampung di pondoknya bapak tanam macam-macam sayuran sembuhan cintong buah-buahan sana mangu ada sehari itu juga ini kurang berapa meter wong 2 meter ya sampai panjangnya ya terus 30 lebarnya kita buat yang gini aja nah yang bikin waw ini adalah kayu ulin 10-10 wang-wang kayu ulin ini empat biji kemarin tuh lumayan mahal satu biji ini panjang empat meter ya wang ya empat meter 250 ribu kali empat juta buat tiangnya aja loh kalau kayu-kayu ini kayak bekas Bapak punya Bapak simpan nah nanti masih ada gunanya tuh kita kasih board takas semor umur juga nih buat 12 panjang 15 ya Oh nanti saya akan tunjukin cara nanti naiknya gimana ini panjang tiangnya 4 meter ke atas dalamnya satu meter sisa tiga meter ya wang ya jadi dalam itu kita cor cuman kita kasih paku itu kita cor satu meter dari dasar tanah ke bawah satu meter ha panjangnya tiga meter ke atas ha gitu wong tuh kebun papa kebun singon itu ada yang tidak pun akan saya Tuna tuh jalan-jalan sendiri juga lombok hanya wong ini namanya tandon air tandon air kemarin carinya yang 1300-1200 liter bahannya plastik keras ada juga yang dari stainless tapi lumayan mahal tapi ini saya kira tahan lah 5 sampai 7 tahun saya beli kemarin tanggal 29 bulan 11 saya kasih gini jadi nanti kelihatan sampai kapan tanda bertahan ya Hai waduh kok saya tuh maaf ya mereknya Sen apa itu sentra sentra 1200 liter ini katanya kemarin tuh SNI dong sudah SNI sebut Twitter kita cari mana SNI nya standar nasional Indonesia Indonesia Oh balik kok kita sedahkan terbaik ini nah kita cari show AB saya juga belum lihat katanya kemarin nih SNI kalau SNI itu berarti dia sudah di uji kelihatannya barang ini ini harus diproduksi gitu diproduksi oleh ah tangguh perkasa nah dia spesifikasi tandonnya wong tangki air bermutu tinggi quality control yang ketat nah dia sudah melewati quality control tiga lapis jadi bahan ini tegak lapis saya nggak tahu lapisannya apa aja nah ini yang perlu antri utafiolet berarti dia meskipun tidak dikasih atap dia tahan terhadap panas hujan karena dia taruhnya di atas itu wah tuh nah ini katanya kualitas nomor satu tapi saya kemarin nggak mendapatkan buku garansinya setel sama kebangunan katanya tidak ada tapi kalau bocor katanya bisa dikembalikan begitu nah yang saya tanyakan ini SNI nya mana saya nggak nemu TTP katanya ini kuat saya kemarin juga cari-cari di internet cari yang tiga lapis anti apa utafiolet nah nggak namun eh ini yang tiga per empat dah aman tinggi tiga meter ini juga bisa dikembalikan kembalikan 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 nah itu tiangnya buat kasih atap nanti itu kan atap itu catap nanti kita naikkan tap pasang di situ naikkan di sini di sini 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 ada ada empat satu dua tiga empat tempat nanti kita naikkan atapnya nah bagaimanapun caranya kita tetap naikkan dan kemudian setelah kita naikkan baru kita naikin si gentong ini enggak enggak berat sih loong ya cuma megahnya susah nah nanti caranya bagaimana saya juga tidak pernah nah begitu nah setelah si gentongnya dipasang baru kita kasih suai kasih seperti ini itu gitu sahabat seperti ini itu nanti dia enggak enggak goyang nah jadi yang baru disini adalah ulinnya empat ininya tongnya lagi pipanya tiga sambungan L dan lain sebagainya cuma itu yang baru yang lainnya semuanya kayak bekas karena kita anggap kayu bekas ini jangan salah Oh Oh kayu bekas jangan salah Oh ini ulin semua Oh ulin semua lima lima sepuluh eh lima tujuh ulin semua nih tuh ulin wah ya kan wah ulin nih setelah kita coak seperti ini kelihatannya lama ulin wong berapa tahun sudah wah itu juga lantai nya juga ulin wah bekas memang tapi harus menggunakan bor untuk maku papanen saja kalau nggak pakai bor meskipun paku ulin tetap aja nah ini dia karena panasnya lumayan panas 30 darajat kalau teman-teman mau bangun rumah bangun apa aja ya buat apa aja tentang bangunan nah ini tukang saya yang paling profesional ya bisa dinego sebutkan nomor mu wong nanti nomor HPmu nggak apa-apa oh nanti bisa komen nanti saya balas di situ kalau yang mau ini kemarin itu ada dari pulau Jawa ada yang video saya yang dari drone itu ada yang nanya tanah di sana ada nggak banget nah itu kemarin saya sempat kirim email ke dia cuma belum ada respon saya bilang kalau tanah ya relatif kalau tanah orang yang jual ya pasti ada kalau harga tergantung lokasinya itu kemarin dia tanya di Kalimantan di tanah nggak mau kebun ya sudah saya balas di emailnya belum ada respon kebun tempat saya tuh buat saya sama ibu cari sayur sayur apa itu oh ini kelakai ya nanti cara naikin seperti itu atapnya kita buat di bawah tenaikan tong nanti itu yang tiang ini dua ini kita kasih suai setelah tongnya naik hitung ya masih semangat masih ya oke terima kasih buat nonton teman-teman teman-teman sampai ketemu lagi setelah Terima kasih.